Pelatih PSM Ungkap Reset Balikan Keadaan Kontra Sriwijaya FC PSM Makassar mengalahkan Sriwijaya FC 4-3 pada pekan ke-24 Liga 1 di Stadion Gelora Jakabaring, Minggu 17 September 2017 Bagi Juku Eja, kemenangan itu terbilang dramatis karena mereka sempat tertinggal 0-2 di babak pertama Pelatih PSM, Robert Alberts, mengungkapkan kiatnya bisa membawa skuadnya membalikan keadaan Saya mengajak pemain berdiskusi di kamar ganti saat jeda babak pertama Saya bilang ke pemain, apa yang kalian tampilkan tadi bukan permainan ala PSM, ujar Robert pada jumpa media usai pertandingan Robert pun meminta pemain agar tampil menyerang secara frontal untuk memaksa lini belakang Sriwijaya membuat kesalahan Saya juga memasukkan Zulam Zamrun untuk membuat serangan PSM lebih variatif, kata Roberts Roberts menilai penampilan Pavel Puishkin, striker anyer PSM, tidak sesuai yang diinginkannya Pavel, lanjut Robert, tidak mampu mengangkat penampilan tim Saya pun memberi kesempatan buat Zulam untuk tunjukkan kemampuannya terbaiknya Apalagi, dia sudah berusaha keras dalam latihan untuk mendapatkan tempat dalam tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!